Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka itu seperti apa orang tanya-tanya Kang kumah darah ramang Jadi dia ngesemang orang karena raseb gak rilih sedih cacau Emang awanggong rada jauh-jauh Nah berbicara Herze Herze itu apa sih Kang Kalau Herze itu sebetulnya lebih ke Reza ya Karena Reza ini saya temen dulu Jadi kalau bicara story Herze ini Saya udah lama ketemu hampir 1 tahun 1 tahun gak ketemu Kebetulan emang kita punya hobi yang sama Cenama di tukang memotoran Akhirnya jadi sebuah bisnis gitu Senang motor Jadi si motor tuh di ulin-ulin gitu Dimainin gitu Jadi bukan mainin cewe dia Tapi mainin motor Lebih aman Nah balik lagi ke si Herze Herze itu bentuknya seperti apa Usahanya seperti apa sih Herze itu sebenarnya Sebuah brand Yang bergerak di segmen motor Tergantung kita Bebas Bebas Bentuk motor sih Jadi semua bentuk perna pering motor ada di Herze Nah Terbaru ini Herze Cenang dalam rangka Covid ini Mereka juga ikut terlipat nih Bikin sebuah APD Bener gak tuh Kak? Betul Kalau kita jadi bikin satu Buah Desain APD ya Yang kemarin sudah dibagikan Salah satunya ke PBI Dan rumah sakit-rumah sakit juga Yang butuhkan gitu ya Ya alhamdulillah Dengan adanya Ide kita berdua dan dibantu Temen-temen sudah sedersaian lain Khususnya saya Mereza gitu kan ya Keluarlah ide mengeluarkan APD-nya Katanya bisa di daur ulang Dicuci gitu ya Iya betul Bisa dicuci Jadi kita gak sekali pakai ya Iya Nah selain itu nih Kak Berbicara Berarti Herze itu lebih fokus ke clothing Alias distro Nah Berbicara desain apa Desain sendiri atau seperti apa Ya sejauh ini kita desain sendiri Produk sorangan pisau Berarti lokal brand pisauan si Herze ini Nah Si Herze saat ini Selain bergerak di Luar motor mah gak pernah berarti Kak Cuman gara-gara covid aja Akhirnya bikin APD gitu Selain itu mah gak pernah Iya Pasal ini masih Masih tanah covid kan ya Betul Jadi gini Karena sekarang lagi covid Kenapa salahnya sih Kita membantu juga ya Jangan memasarkan hanya bisnis aja Teng dagang wai berarti nya Ceritinya juga ternyata Herze melakukan gitu Alhamdulillah Babagi Thea nya Peduli Peduli alias udunan Thea Nah Baju Herze itu Kalo mau belanja atau mau beli Dimana sih Herze itu Tis kah Iya Untuk di area Sukabumi Kita punya stok di jauh Sama satu lagi di mana ya Jauh juga Jauh juga Oh jadi ada dua toko Iya Kalo online kan Zaman canggih nih Semua tuh belanja Pia-pia online kebanyakan Online juga Main di online juga Di IG kita ada Di IG kita ada Herze official Herze official IG nya tah Bisa rek dagang Eh rek balanja Di IG official Di situ ada apa aja kan Ya masih baju aja sih semua Masih seputaran baju Tapi semua seputarannya Motor cycle Tadi Lamun Beca mah berarti kan Belum 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 Kalau sudah kreatif Nah ciri khas Herze itu Apa sih Kang yang membedakan Dengan temen-temen JulUU Jadi kalau Herze ini Lebih jenderung Ke Saya dari Aceh ya Saya dari Aceh MATUS Herze ini pun pernah bangun di Aceh dan dari Aidan dari Sunda Sukabumi gitu Jadi kita tuh Duet với Cella inte sana bangkrut kan Callah Callah Callahan Colaborasi Aku sama Aidan. Jadi kita kombinasi secara motif dan desain itu antara Sunda dan Aceh gitu. Misalnya kalau di baju itu ada yang rencong, atau khas Sundanya apa gitu. Jadi kita satuin. Itu yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan brand yang lain. Dan desain itu juga dilakukan oleh tim Hersey sendiri gitu. Kita sama-sama sendiri. Jadi desain sendiri, produksi sendiri, KB seorangannya kok namanya. Nah, sampai saat ini nih, si Hersey sudah berdiri berapa lama nih, Kang? 4 tahun, mau jalan 4 tahun. Kalau misalkan dari Aceh, kita ekspansi ke Sukabuni bertemu Amarut. Nah, berarti ekspansi ke Sukabuni ini baru-baru nih, Kang? Sebenernya udah hampir setahunan. Cuman kita pas lagi mau jalanin itu ada di 6 bulan kemarin lah. Ketambah ya Covid sebenarnya. Ketambah kejadian Covid, kita planning dulu untuk produksinya. Jadi produksi, kita sih udah jalan produksi. Kedepan atau sebulan, paling lama sebulan lah kita udah launching produksi baru-baru. Launching lagi? Berarti akan ada desain khusus ciri khas Sukabuni atau? Ada, ada. Rencana begini. Jadi saya panduin ya. Di padukan itu, jadi... Yang tadi kata Reza, saya mau nambahin. Kita ada ciri yang Sukabuni dong. Orang berlubangga, jadi udah sukabuni. Kamu cekang hansib tewa. Orang berlubangga jadi orang Sukabuni, kreatif. Kenapa Ruda, karena saya cek batur. Tanya ya. Nah, jadi kita panduin aja lah. Lokal berenang, dapat. Insya Allah juga kita mau bikin... Jadi gini, Reza itu tidak terpaku dengan... Sorry ya. Kalau misalkan anak-anak baik itu kebanyakan kaos atau clothing itu kan di angka-angka yang terbesar. Brandnya itu pasti harganya marah-angka. Nah, kalau di Reza, saya marah-angka. Insya Allah kalau misalkan ini, jadi untuk kalangan atasnya pun ada. Oh ada.. Di kalangan bornya pun ada. Kita lebih ke masyarakat lah. Rate harga atas kawas Hersey itu berapa? Rate-nya berapa? Rate-nya berapa? Rate-nya 175A. Rate-nya 175.000. Kawas Sunggul. Itu menang sama opadang. Usanya sama duduk. Berarti ke depan si Hersey ini bakal buat sebuah brand. Anu khusus motor. Tapi ciri khas lokal nggak dapet. Terbukti tadi Kang Reza T.A.C. Kang Wildan sebagai ordernya juga orang Sukabumi asli. Yang dipadukan. Mungkin bahasa Kang Reza tadi, collapse. Tapi lain collapse berarti bangkrut. Tapi kolaborasi. Nah, ada pesan buat teman-teman yang biar kreatif Kang? Si nggak? Apa ya? Ya pokoknya buat teman-teman Sukabumi, kita jangan dijadikan contoh. Mungkin kita adalah inspirasi buat teman-teman ke depannya. Ya kalau misalkan ada ide yang positif, kita lebih baik bergerak di ide yang positif. Positif, kreatif, batian gitu bergeraknya. Positif, kreatif, batian. Insya Allah kita maju. Siap. Dari Teteh? Ya dari aku itu aja. Maksudnya... Itu aja lu mana? Itu aja lu mana biar jelas? Itu aja lu mana biar jelas? Lebih kreatif aja. Terus maksudnya tidak mengurangi dalam keadaan wabah seperti ini. Tidak mengurangi kreatifitas. Cicing diimangi bisa kreatifnya, Teteh. Salah satunya dagang kaos. Masih kenebis sama nongkrong, kan api-apinya berbagi pada nongkrong. Bisi buruk. Pesan buat teman-teman biar tambah kreatif. Biar tambah kreatif, Ya satu aja. Betul kata Aipan. Jangan dijadiin contoh kita. Tapi orang pabarangan yuk. Pak klotting di sekalunitnya banyak. Lebih berbeda sebelum kita ini RZ. Mewabah oge si klotting. Dengan adanya wabah, Jangan panah semangat. Siap. Notalitnya. Lebih penting. Dagang. Nah, bisa. Babagi nage kudu. Gudu. Jadi itu aja kode siap. Siap. Obrolan kali ini lumayan seru. Kulobahan tamu nage teteh siang. Masih kenebanil. Kedepan. Sebagai Nga Wangkong. Bakal balik lagi. Dan bakal mengupas sesuatu hal yang paling menarik. Terbukti ini teman-teman. Musimpun muda. Kreatif. Dan dengan dampak wabah ini. Mereka tetap bekerja keras. Tetap berkarya. Sebagai asyik pamit. Hirup kudu baulin tongpo sholat. Merdeka.